musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan berjumpa lagi beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat sebuah video tentang telur ikan nila kalau di dalam mulut indukan menetas berapa hari dan disini saya juga melakukan hal yang sama tetapi telurnya saya masukkan ke dalam inkubator jadi saya ingin tahu untuk telur ikan nila kalau di dalam inkubator itu butuh berapa hari untuk menetas ini adalah telurnya ini sudah masuk ke dalam tabung inkubator telur ini baru saja saya ambil dari indukannya dan untuk pemijahannya juga baru saja terjadi dan sama seperti video yang dulu untuk perkembangan telurnya ini akan saya pantau setiap hari sampai benar-benar menetas dan ini adalah penampangan telur untuk di hari pertama atau di hari pas diambil untuk warnanya masih berwarna kuning pucat kemudian untuk bentuk telurnya sedikit lonjong kemudian ujung satunya sedikit lancit dan ini adalah hari yang kedua dan untuk warna dari telur kemudian bentuknya masih hampir sama seperti kemarin ini adalah telur yang terjadi dan untuk telur yang rusak atau tidak dibuahi atau apalah ini sudah posisinya melayang-layang sudah terlalu ringan kemudian telurnya masih bagus masih berputar bergerak dengan normal di bagian bawah perkembangan hari ketiga perkembangan hari ketiga untuk telurnya warnanya semakin terang semakin cerah kemudian untuk telur yang rusak sebagian sudah keluar dari botol inkubator dan lama-lama tinggal menyisakan telur yang bagus perkembangan hari ketiga untuk telurnya sudah ada yang sebagian keluar ekor cuma karena kameranya kurang jelas jadi tidak terlihat tapi kalau dilihat secara langsung sangat jelas untuk ekornya sudah keluar ini hari yang kelima untuk ekornya yang kemarin baru nongol sedikit ini sudah panjang sudah terlihat dengan jelas kemudian kepalanya juga matanya juga sudah sangat jelas kelihatan perkembangan untuk hari yang keenam ini telurnya sebenarnya sudah mirip seperti anak ikan ya sudah ada terbentuk dari kepala sampai ekor dan ini tinggal menyisakan kuning telur yang ada di perutnya dan itu akan lama-lama semakin lama semakin mengecil perkembangan hari ketujuh untuk kuning telurnya semakin mengecil dan tidak seperti kemarin dan ini kuning telurnya lama-lama akan habis jadi kuning telur itu adalah asupan makannya anak ikan ini nanti setelah kuning telurnya habis baru bisa dikatakan menetas dengan sempurna dan baru bisa dikasih makan ini adalah hari kedelapan dan untuk anak ikan sudah bisa berenang bahkan sudah bisa berenang naik ke atas permukaan dan kalau sudah bisa naik lama-lama ikannya akan keluar dengan sendirinya dari botol inkubator dan masuk ke dalam akwarium dan ini ternyata sudah banyak yang keluar sudah keluar dengan sendirinya sudah berenang kemudian ini hari kesembilan untuk anak ikan sudah keluar dari botol inkubator sebagian besar ini paling tinggal berapa ekor yang masih di dalam ini mungkin terjebak tidak bisa keluar nanti akan saya keluarkan ini ada 6 ekor untuk anak ikannya sendiri ini masih ada kuning telurnya sedikit mungkin besok sudah habis tapi sudah bisa berenang dengan sempurna ini adalah hari kesepuluh dan bisa dilihat bersama untuk penampakan kuning telurnya sudah tidak ada lagi jadi bisa dikatakan untuk telurnya sudah menetas dengan sempurna di hari yang kesepuluh seperti ini selanjutnya ini dikasih makan bisa memberi kuning telur atau pelet serbuk atau cacing sutra oke saya rasa cukup sudah didapatkan jawaban yaitu 10 hari sampai menetas dengan menggunakan botol inkubator sampai jumpa di video berikutnya terima kasih atas segala atensinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan bye